hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi udah masak aja nih iya nih aku langsung masa karena ini aku mau bikinin sarapan suami aku cuman ini mau dibawa ke kantornya jadi dia makannya nggak di rumah makannya di sana aja dan itu aku cuma tinggal stok-stokan terakhir aja karena ini udah menuju akhir minggu ya waktunya food prep lagi jadi ini udah tinggal-tinggal stok terakhir udah nggak ada apa-apa lagi jadi aku masak cuman yang ada di dalam kulkas aku aja ini tadi aku goreng jireng goreng apa namanya fish roll sama goreng sosis begitu lanjut ini aku mau bikin telur jadi aku pakai dua telur sayang bisa dikecilin suaranya HP ya oke lanjut terus ini aku kasih kaldu udah gitu aku aku kasih bawang juga bawang sama cabai aku satuin aja kocok-kocok udah gitu ini dia kesukaan suami aku dia kalau telur dari itu harus pakai sausnya lagi nah sekarang goreng deh ini aku pakai minyaknya sedikit aja terus ini diputer-puter biar semuanya eh apa ya gitu deh nah pas dibalikin ternyata hancur tapi enggak hancur-hancur banget dia nyatu lagi terus aku potong di bagian empat ini gimana bun hari ini eh happy weekend ya mungkin weekendnya ada yang quality time sama keluarganya atau sama nih kayak aku weekend juga tetap ngebekalin karena suami aku liburnya satu hari di weekend nah ini langsung aku siapin masukin ke dalam tempat bekalnya ada sosisnya ada ini sama oh sorry aku ternyata enggak bikin fish roll ya aku cuma bikin sosis sama cereng aja terus ini aku masukin telurnya tadi dan ditambah aku masukin sambal Alhamdulillah ini dia bekal suami aku hari ini untuk sarapannya dia nanti mungkin makan seangnya dia beli di luar jadi ini ada turun dadar ada ciring cemilanes sama ada sosis dan itu ada sambalnya nggak lupa nasinya tetap banyak biarpun makan pagi pasti nasinya ada juga harus banyak nah sekarang lanjut aja aku langsung mau rapihin tempat makannya jadi kalau kalian nanya tempat makannya beli dimana tempat makannya ada di linknya ada aku taruh di description box ya nah ternyata ada bocil-bocil nih seperti biasa nih yang mereka suka jualan lewat rumah aku jadi ini mereka tuh lagi daring sekolah dan terus dia bantuin orang tuanya untuk jualan sambil keliling di dekat-dekat rumahnya setelah suami aku berangkat kantor jadi tadi tuh masih leleh-leleh ya masih santai-santai masih sedikit-dikit rebahan masih sedikit-dikit rebahan akhirnya sekarang aku mau rapihin kasurnya biar lebih enak lagi karena sebenarnya sih harus yang dilakuin itu pertama adalah rapihin kasur dulu jadi moodnya enak soalnya kan kalau di kamar aku itu nggak ada penutupnya nggak ada pintu nggak ada tirai gitu jadi langsung plong gitu aja jadi kalau misalnya kamar berantakan pasti ke seluruh rumah ngeliatnya kayak yang berantakan aja gitu nah ini dia untuk bentalnya ini udah beres aku jemur ya kemarin-kemarin jadi kali ini cuma aku kebut-kebutin aja jangan lupa kasih semprot-semprotnya biar kamarnya wangi dan aku kasih juga pewangi ini mungkin ada yang tau ya pewangi yang dioles-oles gitu jadi tuh wanginya tuh tahan lama banget dibantal dispray diguling apalagi di baju tuh tahan lama banget enak wanginya dan aku juga sebenernya tadi lagi nyuci jadi aku tinggal dulu dan ini udah beres ini cuciannya udah aku bilas udah dibersihin tinggal diperes-peres aja nah kenapa nih masih sukan kadang suka masih ada yang nanya ya mungkin penonton baru kok aku masih kok aku diperes gitu maksudnya cuciannya kenapa nggak pakai pengering itu kan udah mesin cucinya ini aku karena pengeringnya rusak jadinya aku peres-peres deh gitu udah aku benerin pengeringnya pakai dinamo malah aku udah dua kali beli dinamonya cuman nggak bisa gitu ya mungkin harus ganti yang baru mungkin nanti aja ini masih bisa kepake kos lagi masih bisa diperes-peres ya udah kita peres-peres dulu aja yang penting pencucinya pemutar pencucinya itu masih aman nah jadi setelah aku peres-peres ini aku gantung dulu nih disini itu tuh yang panjang kayak gantungan gitu tuh sebenernya penutupan tirai kamar mandi jadi aku ahli fungsi kan dulu buat tempat ngegantung pakaian-pakaian aku ini dan setelah udah beres ini lanjut aja aku mau jumurin di depan sesudah tadi aku beres ngejemurin aku lanjut aja nih ngelapin mesin cucinya karena akan terlebih cuci terus pasti ada ciperatan-ciperatan air terus aku lapin aku apa namanya aku keset-keset pakai kesetan nih bawahnya biar nggak licin dan lanjut aku mau rapihin disini sebenernya ini nggak berantakan banget sih aku cuman pengen ini kardusnya yang kemarin aku dapat kiriman kartusnya mau aku lipat terus aku taruh di depan karena biasanya di depan itu suka ada yang ngambilin kartus gitu jadi masih ada beberapa yang suka nanyain kalau aku tuh beli karpet dimana dan aku beli meja dimana itu linknya udah aku taruh di description boxnya jadi bisa dicek aja disitu aku belinya dimana bisa langsung check out dan jadi tadi tuh sore harinya ini tuh sore hari aku pesen lewat grapefruit aku beli martabak lagi pengen banget martabak tapi sengaja aku belinya dua jadi aku satu mau kasih ke ibu satu lagi buat aku di rumah nah ini kalau ibu itu yang rasa coklat pandan gitu kalau aku yang pandan keju ini aku mau nganterin dulu ke rumah ibu udah beres nganterin ke rumah ibu lanjut aja aku mau santai sambil nunggu suami aku pulang karena waktunya aku ngemil nah jadi aku tuh beli martabak keju pandan gitu kemarin aku udah coba yang revelvet aku mau coba yang pandan nah ini aku gak suka pinggirnya aku suka tengahnya kan lebih banyak mantep banget dan ini malam harinya suami aku udah pulang dia udah istirahat udah makan udah santai-santai nah karena besoknya libur jadi malam ini aku memutuskan untuk jalan-jalan sama suami aku kita pengen ke puncak ya sebenernya ke puncak tuh cuman sekedar ngopi-ngopi kayak gitu doang cuman 30 menit abisin waktu di puncak aja udah bahagia banget gitu yang penting jalan keluar ada yang gak sama nih gak kayak aku kalau aku tuh kalau besoknya suami aku libur aku gatel banget pengen keluar pokoknya malam harinya pokoknya harus main kayak gitu apa aku doang kali ya yang begitu ya tadinya sih aku liatnya malam ini tuh pulang dari puncak yang cowok pengennya ke pasar kan karena biasanya di tempat aku tuh ada pasar bogor jadi itu dia malam-malam tuh rame banget pengen belanja buat belanja mingguan nah ini aku lagi di perjalanan menuju puncak jadi mungkin ada yang sama nih tadi malam ada yang ke puncak gitu nah ini aku ada di masjid Atta Aun aku cuman disini aja cuman kayak gini doang begini doang aja udah happy banget buat aku tuh cuman sekedar makan sekoteng jago bakar udah seneng banget dan ini udah beres lanjut aja untuk pulang ke rumah oke semuanya temen-temen bunda-bunda makasih udah mau temenin video aku mohon maaf kalo ada kata-kata yang salah mohon maaf kalo videonya gak jelas ya ketemu di video aku selanjutnya akhir wakala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol